Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk selamat kembali di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah Sehat Selalu Sahabat Kebahagiaan sebuah misteri Yang mungkin akan terungkap Dari sikap pasifnya Ke sahabat kebahagiaan Apakah ada sebuah misteri dari diri dia Yang terkadang sifatnya itu begitu pasif Namun sahabat kebahagiaan Belum bisa mengambil keputusan apapun Tentang sikap diri dia Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube-nya Kevin Dengan cara like, comment, share Dan juga subscribe channel Youtube-nya Yang baru bergabung Atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan Energi positif untuk kita semua Kevin ingatkan Ini adalah bacaan general Kevin ingatkan Ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu Energi dia Atau justru energi orang lain Dan selalu ciptakan positive vibe Dimanapun kalian berada Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya Buang sisi negatifnya Karena Kevin yakin dan percaya Bahwa sobat kebahagiaan Adalah orang-orang yang bijaksana Yang bisa menelah lagi Tentang pembacaan kita Kali ini Oke Temanya adalah misteri yang akan terungkap Dari sikap pasifnya ke kamu Seperti apa energinya Kevin tarik dulu ya Untuk signifikatornya Ini adalah signifikator Untuk energi dari tema kita ya Sobat kebahagiaan Seperti apa alur energinya Orang yang mungkin Saat ini pasif banget sama kamu Dan apakah ada sebuah misteri Yang akan terungkap Lalu bagaimana perasanya dia Yang sesungguhnya Kita akan cek bersama-sama Untuk kartu yang pertama Oke Sobat kebahagiaan Ada kartu four of one Di dalam kartu tarot Angka empat Atau di dalam sebuah numeralogi Itu adalah angka stagnan Ketika dia pasif Sama salah kebahagiaan Ada sesuatu hal yang sedang dia pikirkan Four of one ini juga memiliki makna Tentang sebuah komitmen Ya komitmen Menjadi sebuah poin utama Yang membuat diri dia pasif Namun terbayang-bayang Di dalam benaknya dia Apa jadinya aku ketika menikah dengan kamu Apakah aku bisa merasakan Kebahagiaan Atau justru aku Justru Ah sorry Aku Akan semakin egois Kepada diri kamu Karena Kevin melihat ya Sebenarnya orang ini tuh Masih mau dengan kamu Orang ini mungkin dulu pernah Membahas tentang Pernikahan Hubungan yang serius Dengan kamu Tapi seiring waktu berjalan Ada sesuatu hal Yang membuat diri dia ragu Akan dirimu Akan cinta kita Tapi sebuah mimpi Yang pernah dia utarakan Kepada saat kebahagiaan Untuk saat ini Belum sepenuhnya Terhapuskan Karena orang ini Walaupun pasif sama kamu Dia masih tetap Stave Dan dia Belum mengambil Keputusan apapun Untuk menyudahi Atau meninggalkan diri Saat kebahagiaan Tapi terlintas Di dalam Benaknya Bahwa apa jadinya aku Ketika menikah denganmu Apakah aku bisa merasakan Keamanan Kenyamanan Atau justru sebaliknya Orang ini seakan Sedang Mencoba Untuk mengenal kamu Lebih dalam lagi Dan Kevin melihat Walaupun orang ini Terlihat pasif Saat kebahagiaan Tapi masih mau Sama kamu Tapi masih mau Sama kamu Di antara satu kebahagiaan Mungkin ada yang ngerasain Bahwa hubungan kamu Sama diri dia Nampak pasif Tapi dia itu Selalu Mandangin Lihatin Instagram kamu Social media kamu Tanpa berkomentar apapun Tapi dia selalu Lihatin itu Mengindikasi memang Dia sedang mantau kamu Di balik pasifnya Ada hal yang Ingin dia nilai Dari sikap dari Sahabat kebahagiaan Lalu untuk Energi yang selanjutnya Oke Ada kata strength Sahabat kebahagiaan Ini tentang masalah ego Ini tentang masalah waktu Ini tentang masalah Kebimbangan hatinya dia Kevin melihat orang ini Itu sebenarnya Bukan tipe kalau orang Yang sabar ya Dia bukan tipe kalau orang Yang sabaran Dia tipe kalau orang Yang terkadang itu Terlalu buru-buru Dalam pertindak Kalau dia ke distract Tentang masalah emosional Dengan kamu Dia pasif Tapi Jika dia ada maunya Dia pasti akan dekat Kepada diri Sahabat kebahagiaan Bukan hanya Tentang memanfaatkan Keadaan Tapi orang ini Adalah tipe Kalau orang yang Belum sepenuhnya Hatinya terbuka Kepada sahabat kebahagiaan Walaupun dia pasif Dia belum terbuka Sepenuhnya sama kamu Tapi dia masih penasaran Kepada sahabat kebahagiaan Karena kartu strength disini Adalah simbol Dari benaknya dia Bahwa dia tuh Sebenarnya masih mampu Untuk mengimbangi kamu Tapi tergantung Dari sahabat kebahagiaan Mampu gak Ngimbangi dia Kevin melihat Dari kedua kartu ini Ini ada kaitannya Dengan hubungan TTM Teman tapi mesra Hubungan yang Belum ada kata Sepakat Untuk Serius Atau sepakat Untuk pacaran Ada hubungan yang Ya memang teman spesial Lalu Kevin melihat disini Ada hubungan dengan orang baru Tapi gak tau kenapa Ini dia tuh Tiba-tiba pasif Tiba-tiba dia pasif Dan Kevin juga Lihat ada Di kartu strength disini Ada kaitannya juga Dengan hubungan Dengan orang lama Dan Orang yang Sudah kita kenal Yaitu si pekok Yang aku cintai Ini juga masuk Energinya disini Karena Kartu strength disini Melibatkan banyak Energi Yang terkumpul Termasuk Seseorang yang mungkin Sedang gak mau pikirkan Lalu untuk energi Yang selanjutnya Oke ada kartu S of sword Salah kebahagiaan Dia sebenarnya sadar ya Tentang Makna berkomunikasi Tapi terkadang Dia sendiri Yang mengacaukan komunikasi Walaupun pasif Ada sebuah etika Bahwa Orang ini Kalau dipancing Sebuah kata-kata Dia akan berkomentar Misteri yang terungkap Dari pasifnya dia Dia masih memikirkan kamu Dan kamu tahu Salah kebahagiaan orang ini Gak berani Sepenuhnya itu Ngehapus Atau ngeblokir Sosial media kamu Kalaupun ada Saat kebahagiaan Dia sempat pakai Fake akun Dan fake akunnya Disini Kevin lihat Aktifnya itu Sekitar jam 1 siang Karena Kevin lihat Ada energi Jam 1 siang Dia itu kayak Lihatin Sosial media kamu Karena Dia ingin tahu Kamu itu Beneran Mau sama dia atau gak Kamu itu Beneran Masih mampu gak Sama dia Dan ini Paling banyak itu Hubungan-hubungan yang Sifatnya itu baru Ada yang hubungan TTM Seperti yang Kevin sebutkan Teman tapi mesra Hubungan spesial Atau hubungan friend with benefit Atau hubungan yang sering Curi-curi pandang Dengan salat kebahagiaan Lalu untuk energi selanjutnya Oke salat kebahagiaan Kartunya adalah The Hero Fan Ya Dia ini Walaupun Pasif Orang ini masih punya Gairah sama kamu Loh soal kebahagiaan Dan kita tahu ya Gairah itu Adalah simbol Ketertarikan Gairah itu adalah simbol Ketertarikan Di kartu horror tarot Di sini Kartu Hero Fan nya itu Nampak unik ya Ada sosok Biarawati di sini Namun Sang Biarawati ini Dipeluk oleh sosok Iblis Dan Iblis ini Menggambarkan tentang Gairah Sebagaimanapun Dia itu Kayak mencoba Untuk Nggak deketin kamu Atau mencoba Untuk menahan perasaan Dia itu Secara fisik itu Tertarik Dengan Kecantikan kamu Ketampanan kamu Aura Seksualitas kamu Dia pun Ngerasa tertarik Makanya Orang ini Tidak bisa Ngelepasin kamu Begitu saja Dia menahan Hasrat dan gairahnya Di sini Karena orang ini Bener-bener suka Sama kamu Walaupun Energinya adalah Pasif Dan Jarang Kevin Menemukan Pembacaan Tentang orang baru Entah TTM Atau apa Ini adalah Energinya dia Muncul di sini Dan 70% Pembacaannya Kevin Ini Berkaitan dengan Orang baru Orang lingkungan Yang Mungkin cintanya Kamu sama dia Ini adalah Cinta lokasi Lalu untuk Energinya yang selanjutnya Oke ada Katu stick of cup Dia pasif ke kamu Tapi dia pengen Milikin kamu Tapi gak tau Caranya harus Memulai Bagaimana Atau mungkin juga Dia takut Takutnya ya Mungkin kamu sudah Punya pasangan Jadi dia itu Gak bisa Ngungkapin Apa yang dia rasa Kepada salah bagian Atau mungkin juga Dia takut Untuk Ngejalin hubungan Spesial dengan kamu Karena tentang Masalah komitmen Dia sempat Berpikir loh Untuk Melakuin hubungan FWB Friend with Benefit Ke kamu Tapi dia mungkin Tipikal orang yang Gengsinya gede Tapi yang jelas Perasanya dia mengatakan Bahwa aku ingin memiliki kamu Simbolnya disini ada Sosok anak kecil Dia sedang memeluk Sebuah kap Memeluk sangat erat Seakan-akan kap ini adalah Miliknya Ya Dalam benaknya dia Walaupun dia pasif Dia ingin memiliki kamu Lalu untuk energi yang selanjutnya Oke ternyata benar kan Kartunya adalah Night of Cup Atau Kesatria Cup Di dalam kartu tarot Kartu Kesatria Mengindikasi tentang Pergerakan Kartu Cup Mengindikasi tentang Cinta Dan elemennya adalah Air Meskipun pasif Misteri yang terbesar adalah Orang ini penasaran Dengan kamu Dibalik diamnya dia Dibalik pasifnya dia Siapapun dia Saat kebahagiaan Dia ini sebenarnya Pengen masuk ke kehidupan Kamu yang paling dalam Tapi dia tuh kayak Sok jual mahal Kayak Orang yang Sifatnya tuh kayak Mencoba untuk Cool banget Di depan kamu Tapi dalam hati tuh Memang naksir Memang suka Ini sama ya Saat kebahagiaan Kamu pernah gak ngerasain gini Karena Kevin pernah ya Kevin naksir sama seseorang Ada berasaan suka Tapi Kevin cuekin Tapi setelah Orangnya itu Lagi Kemana Kevin liatin Ini pengalaman Kevin Ketika masih SMA ya Ketika masih SMA Dan mungkin Saat kebahagiaan juga Pernah ngerasain Kayak gitu Naksir dengan seseorang Tapi kamu Mencoba untuk Menyikapi diri kamu Itu kayak Gak mau ngobrol sama dia Gak mau nyapa dia Tapi dalam hati Ih aku suka sama dia Kayak Sokul gitu loh Pernah gak Dan disini Energinya Dia tuh kayak gitu loh Saat kebahagiaan Dia tuh kayak Ada berasaan sama kamu Suka sama kamu Naksir sama kamu Tapi dia gak Gak berani untuk Nunjukin apa yang Dia rasa sama kamu Karena mungkin Takut untuk berkomitmen Takut tentang Masalah status Takut tentang Hal-hal yang Sifatnya adalah Profesionalisme Dalam pekerjaan Dan ini juga Masuk ke dalam Kategori Cinta lokasi Ada yang cinta lokasi Disini Entah itu temen Kantor kamu Temen kerja kamu Yang sifatnya adalah Sering ketemu sama dia Tapi dia nahan Perasaan disini Dan tapi Nihat ya Saat kebahagiaan Yang terungkap Dari sifat pasifnya Ke kamu Adalah Belum Ada kesiapan dia Bahwa dia tuh Kayak meraba-raba Bahwa Kamu tuh Tertarik gak sih Sama aku Dan ini paling banyak Itu 70% Memang benar Yang kepi rasakan Adalah Bebacaan untuk Cinta lokasi Satu temen kantor Temen kerja Atau lingkungan pekerjaan Tapi jika Ini bukan Ranah lingkungan kamu Di dalam ranah Lingkungan pekerjaan Tapi orang yang Sudah kamu kenal Dan dia pasif banget Sama kamu Dia Adalah tipe Orang yang Sebenarnya itu Menginginkan Banyak hal Agar kamu tuh Menurut dia Agar kamu tuh Bisa Melakuin Apa yang dia mau Tapi mungkin Ketika salah satu bagian Ngerasa bahwa Aku gak bisa Memberikan itu semua Orang ini Kayak Ngerasa kecewa Di dalam sepupu penolakan itu Kalian bisa lihat ya Ini adalah simbol Kartu Yang memiliki Makna tentang Menginginkan Sesuatu dari kamu Di Energy Seek of Cup Tapi masih tertahan Namun Misteri ini Bisa Kevin Lihat bahwa Dia masih suka Sama kamu Atau naksir Sama kamu Ini adalah Energinya Naksir atau suka Itu terbawa oleh Gairah Atau hasrat Kalau misalkan Kita ngejalan sebuah hubungan Tidak ada hasrat Tidak ada gairah Pasti cintanya juga Akan terasa kosong Karena gairah itu adalah Ketertarikan Keseriusan Selain dari komitmen Itu juga dari gairah Apakah mau berjuang Atau tidak Apakah masih ada niat Atau tidak Dan kartunya Dia ini adalah Kesatriaka Yang mengindikasi Bahwa perasanya dia Ini sebenarnya Ingin lebih intim Ke kamu Tapi kayak Jaga image-nya dia Biar terlihat Lebih cool Biar kayak ngerasa Bahwa kamu yang butuh aku Bukan aku yang butuh dia Tapi keterbalikan Dia sebenarnya Butuh cintamu Oke Ini adalah energi Yang terlihat Saat kebahagiaan Dan 70% Tolong cahaya Kevin disini Untuk orang-orang Yang berkaitan Dari cinta lokasi Dan Ada juga Nantang cinta Dengan orang baru Lalu kita akan cek Untuk alur energi Yang selanjutnya Jadi pembacaan kartu tarot Itu sangat kebahagiaan Itu ngikutin Apa yang keluar Dari kartu Walaupun Temanya sudah Kevin tentukan Kevin ngikutin aja Aliran energi Dari Kartu tarotnya Itu seperti apa Kita akan cek Untuk energi Yang selanjutnya Oke Sangat kebahagiaan Orang ini Beberapa hari yang lalu Ini sempat Kepikiran kamu Dan Yang herannya Salah kebahagiaan Mungkin kamu Sempat bertatap muka Dengan diri dia Dan kamu tiba-tiba juga Keinget dia Tapi gak tau Sebenernya ingetan kamu Tentang diri dia Atau kepikiran diri dia Ini sebenernya apaan Ini adalah bentuk Dari koneksi Bahwa dia sebenernya Sedang memikirkan kamu Dan kamu kekoneksi Karena orang ini Menyimpan sebuah perasaan Yang tertahan Dia mikirin kamu loh Salah kebahagiaan Simbolnya disini Di kartu sembilan Pedang Ada seseorang yang Sedang memegangin kepala Seperti sedang memikirkan Sesuatu Tapi dia tidak berdaya Untuk bergerak Walaupun dia pasif Sikapnya ini Terkadang aneh Tapi orang ini Mikirin kamu Kalau misalkan Ini adalah cinta lokasi Di pembacaan Kevin 70% ini Kamu gak masuk kerja Atau kamu gak di kantor Atau kamu gak di tempat kerjaan Dia nanyain loh Ketemannya 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 Dengan beralasan Si ini kemana Si kamu itu kemana Ini untuk memastikan saja Bahwa apakah kamu Baik-baik saja atau tidak Jadi kalau boleh dibilang Ini adalah cinta dalam Diam ya Sama kebahagiaan ya Diam-diam menaksir kamu Nanti mungkin Kevin temanya Kevin tambahkan ya Yang diam-diam Menaksir kamu Oke Lalu untuk energi yang selanjutnya Itu kan bener kan Kartu Kesatria Cupnya itu muncul dua kali Dengan jenis kartu yang berbeda Ini ada kartu Knight of Cup Dan disini juga sama Ada kartu Knight of Cup Namun simbolnya juga sama ya Kepalanya ini Adalah Buah Yang buat Halloween ya Labu Indikasinya orang ini Memang Punya perasaan yang Besar Besar sama kamu Tapi mungkin Dia Tahu batasan Karena dia bukan Tipe kalau orang yang Berani masuk ke dalam Hubungan yang Rumit Ya mungkin Dia tahu kamu sudah punya pasangan Atau Statusnya dia juga sudah punya pasangan Atau mungkin juga karena Pekerjaan Yang menuntut Kalian tidak boleh Ngejalan sebuah hubungan Semacam itu Tapi kalau misalkan ngejalan sebuah hubungan Backstreet Mungkin kalian Akan bisa Namun balik lagi nih Kesawat kebaikan Apakah kamu sudah punya pasangan Atau tidak Dan Kepalanya disini Orang ini tuh Mikirin hal itu Makanya dia tuh Kayak terlihat misterius Kayak terlihat pasif Dan kamu juga sudah menyadari Bahwa orang ini sebenarnya Punya keterikatan Emosional sama kamu Kamu bukan Sok pede Kayak ngerasa GR Bukan saat kebahagiaan Memang ada perasaan dari diri dia Ke saat kebahagiaan Dan dari bahasa Matanya dia Dari Sikapnya dia Kamu sudah tahu Bahwa orang ini punya Kedekatan emosional Ke kamu Yang ngarahnya ke kamu Oke Lalu untuk energi yang selanjutnya Saat kebahagiaan Dia pernah gak sih Ke kamu itu kayak Ngasih sesuatu Entah itu makanan Entah itu souvenir Entah itu Oleh-oleh Dia kayak ngasih Ke kamu Tapi Untuk menutupi Semuanya Teman kamu Atau Teman rekan kerja kamu Ini juga sama dibagi Dikasih Yang sebenarnya itu Pengen dapet Respon aja dari kamu Kalau dia ngasih sesuatu Oleh-oleh atau apa Tapi gak cuma Kamu doang Teman kamu Atau tim kamu ini Juga dikasih Ini sebenarnya dia tuh Pengen Ngasih langsung sama kamu Karena Dia takut ketahuan Atau takut dikecengin Atau apa Ya udah akhirnya Semuanya dibagi Disamaratakan Ini adalah bentuk Dari Sikap pasifnya dia Yang sebenarnya Memang Ingin perhatian Berbagi sama kamu Dikkat itu Sikap pentacle Ini simbolnya Ada orang yang sedang Berbagi koin Berbagi disini Adalah indikasi Bahwa orang ini Sebenarnya pengen Berbagi sesuatu Dengan kamu Tapi karena Dia menjaga imet Dan Karakternya dia tuh Kayak sok cool banget Tapi memang cool Seorangnya sih Ini dia kayak Malu-malu kucing Kesawat kebahagiaan Tapi kamu tahu Dan kalau misalnya Kamu tuh punya Virasat Atau intuisi yang kuat Atau feeling yang kuat Kamu sebenarnya sadar Dia itu punya Ketertarikan khusus Sama kamu Ini adalah Energinya dia Oke Untuk energi yang selanjutnya Kita bertemu Di kartu S Kartu S nya tuh Ada dua Di atas ini ada S of sword Dan disini adalah S of one Nah S of what S of one Ini Memiliki makna Tentang tekat Atau gairah Memang beneran sih Dia pasif Gak ngungkapin Sesuatu ke kamu Tapi beneran Naksir Sama dari Pembacaan Kartu yang di atas Alur energinya Dan orang ini punya Gairah sih Karena gairah itu adalah Bentuk ketertarikan ya Satu bagian Orang bisa tertarik Ngejalan sebuah hubungan ini Bisa dari Keintiman dulu Entah itu komunikasi Entah itu ada feeling yang kuat Kedekatan emosional yang mendalam Meskipun baru pertama Jumpa Atau ketertarikan Secara Gairah Atau mungkin juga Bisa bertemu Di dalam sebuah Komitmen Dan kemudian Gairah Sama keintimanya ini Terbentuk Kalau misalnya Komitmen dulu ini Biasanya koneksi hubungan Soltis Atau mungkin hubungan Ta'aruf ya Salah kebahagiaan Atau dijodohkan Atau apa Walaupun Awalnya tidak cinta Nanti lama-lama Cinta itu akan tumbuh Ketika sudah Terbiasa Walaupun mungkin Ada permasalahan Embel-embel lainnya ya Tapi yang kami lihat disini Orang ini sebenarnya itu Datang Dan ngerasain Suka sama kamu Ketertarikan yang pertama Adalah Gairah Karena dia belum Menciptakan sebuah Keintiman sama kamu Dan dia belum Sanggup Untuk bisa Berkomunikasi Ke kamu Seintim Seintim itu Atau sedekat itu Karena orang ini Tahu batasan Ya tau Batasnya Ya mungkin Karena kamu mungkin Sudah punya pasangan Atau dia sudah punya pasangan Atau mungkin juga Karena pekerjaan Atau mungkin juga Karena jabatan Berarti gengsinya Gede ya Sobat kebahagiaan Dan jangan nyesel ya Kalau misalkan Kamu ini Udah Udah ada yang deketin lagi Atau apa Jangan sampai dia nyesel ya Lalu untuk energi Yang selanjutnya Tuh kan bener kan Dia bimbang Dia gak berani Bergerak loh Sobat kebahagiaan Bener-bener pasif Kartunya adalah Two of sword Simbolnya ada Orang yang sedang Menyilangkan Pedang Mengindikasi bahwa Orang ini belum berani Belum ada Kepercayaan diri yang kuat Meskipun dia naksir Tapi dia gak ada Keberanian diri Jadi untuk Sobat kebahagiaan Harus bagaimana Untuk menyikapi ini semua Ya Kamu gak Perlu gimana-gimana Biarkan dia Merasakan Apa yang dia rasa Kepada diri kamu Kamu bisa Menguasai cinta Kalau misalkan Dia bisa Mengungkapin Ke kamu Tapi perlu diingatkan Dia gak Se Apa ya Sehebat Apa yang kamu Bayangkan Bahwa dia bisa setia Dia bisa serius Dia bisa romantis Dia bisa Sesayang itu Sama kamu Karena orang ini Belum Terbuka hatinya Belum terbuka Perasaannya Dan bener-bener Pasif banget Kartu pertama itu adalah Four of one Four of one itu Memiliki makna Tentang stagnan Atau Energi pasif Dan disini Dia sulit Untuk mendekat Kepada kamu Karena gengsi tersebut Yaudah Biarin aja Dia naksir kamu Sobat kebahagiaan Lalu untuk energi Yang selanjutnya Oke Menderita sendiri sih Dia bisa menderita sendiri Dan Terkandang itu Kepikiran kamu juga Makanya orang ini tuh Kayak Sengaja misalkan Kamu ini Kerja Entah itu di departemen Mana Atau di bagian mana Dia tuh kayak Sengaja lewat Jalan Kayak ngelihatin kamu Tapi gak nyapa Mungkin cuma senyum doang Atau apa Dan Sering ada momen kayak gitu Tiba-tiba Kompasan sama dia Padahal mungkin Jaraknya dia Di lingkungan kerjanya Sama kamu tuh Lumayan jauh Atau beda lantai Atau apa Tapi Tapi nah disini Orang ini tuh Sebenernya Sengaja Pengen lihat kamu Ini Tipe-tipe orang yang Bener-bener Pasif Sikapnya memang Pasif banget sama kamu Naksir sama kamu Tapi gak ngakuin Oke Lama-lama lelah sendiri Salat kebahagiaan Dia lelah sendiri Capek sendiri Dan bahkan Bisa menghilang Atau berubah Sikap kepada Salat kebahagiaan Ya Mungkin karena Dia gak berani ya Gak berani Mengambil sebuah resiko Ngecilin hubungan Dengan kamu Ya Menurut Kevin sih Gak masalah sih Salat kebahagiaan itu Terserah dia sih Mau gimana-gimana Terserah dia Gak ngungkapin Atau apa Terserah dia Karena kalau misalkan Orang semacam ini Energinya pasif Biasanya itu Akan bergelut Dengan emosionalnya sendiri Dan kalau misalkan ketika Terpaksa Ngejalan hubungan Sama kamu Sifatnya pasti labil Pasti ada Kelabilannya Oke Tapi kita akan Cek untuk Energy Selanjutnya Di dalam Sebuah misteri Yang terungkap Dari sikap Pasifnya dia Kesawat kebahagiaan Ternyata orang ini Naksir kamu ya Ini energy Yang Kevin Lihat Kita akan Cek Untuk semua Kartunya Oke ada Kartu Justice Ada kartu Sembilan tongkat Ada kartu Patch of sword Dan ada kartu Queen of sword Oke kita Belajar sedikit Tentang kartu tarot Justice Ini juga Simbol dari Kesadaran ya Bahwa orang ini Tau hukum Tau ranahnya Tau peraturannya Karena dia Tau Resiko-resiko Ngecilin hubungan Dengan kamu Gak berani Komitmen sama kamu Yaudah Dia hanya bisa Mengagumi kamu Sembilan tongkat Sembilan tongkat Ini simbol dari Membatasan Atau membatasi diri Ada simbol zombie Di sini Dia sedang memberi Atau sedang membuat Batasan Dari Kedelapan kartu Di sini Dan satu Eh Kedelapan tongkat Dan satu tongkatnya Di sini dipegang Sebagai bentuk Jaga-jaga Mengindikasi bahwa Orang ini memang Hanya sebatas Naksir doang Gak bisa ngungkapin Karena dia berhati-hati Banget Di energy kartu Patch of sword Patch of sword itu Memiliki makna Tentang kehati-hatian Dalam bertindak Dan berpikir Ada sosok zombie Di sini Dia memegang pedang Yang dihunuskan Ke atas Dan sifatnya Sikapnya di sini Adalah sikap Berhati-hati Banget Dikasi bahwa Orang ini Gak bisa dan Belum mau Untuk diajak Serius sama kamu Makanya lebih baik Kalau sawat kebahagiaan Tau dia orangnya Pasif kayak gini Kamu gak usah Gak usah gimana-gimana Biarkan dia Bergejolak sendiri Dengan dilemanya Kalaupun dia datang Kepada sawat kebahagiaan Seperti apa yang Kepin sebutkan Bahwa energinya dia Akan membawa Kelabilan Jadi gak akan Nentu sama kamu Diajak untuk Teteman pun Kamu ngerasa bahwa Ini energinya tuh Labil banget Dan Susah Untuk Membuat kamu nyaman Adakah tuh Queen of Swords Yang mengindikasi Atau memiliki makna Tentang biarkan dia Kayak gitu aja Biarkan dia Berproses Orang ini Juga akan Selalu penasaran Kepada sawat kebahagiaan Kalau misalnya Kamu lagi deket sama siapa Kamu lagi ngobrol Sama siapa Kamu lagi asik Sama siapa Dia memperhatikan itu Sawat kebahagiaan Dia memperhatikan itu Kesawat kebahagiaan Tapi kalau cuma Pasif Dan Energinya Gak ada Keterbukaan Menurut Kevin sih Hal semacam ini Kalau misalkan Kamu suka sama dia Kamu memulai Gak masalah Tapi kalau kamu Misalkan jaga Perasaan Atau mungkin juga Kamu sudah punya pasangan Atau dia sudah pasangan Jangan coba-coba Satu bagian Karena Karakternya dia Yang labil kayak gini Kalau misalkan Diajak sebuah hubungan Ini bisa Membahayakan Untuk emosional Dan juga pekerjaan Pasti akan keganggu banget Kenapa? Disini ada kartu Sepuluh tongkat Yang memiliki makna Tentang beban Atau sesuatu hal Yang sifatnya adalah Permasalahan Jika Salah satu Di antara kalian Sudah punya pasangan Dan terpaksa Ngejalan sebuah TTM-an Atau hubungan Bebannya banyak Dan akhirnya apa? Di lingkungan Pekerjaannya Antara kamu Sama diri dia Ini tidak senyaman itu Kalau misalkan Tiba-tiba Papasan atau apa Maka resikonya besar ya Kalau misalkan Kita Ngejalan hubungan Dengan Orang yang Pekerjaannya itu sama Atau cinta lokasi Kalau ada apa-apa tuh Ngerasa gak nyaman Gak nyamannya Bukan karena personal Antara kamu sama dia saja Tapi bisa Ngefek ke semuanya Jadi segala bentuk resiko Dan kebijaksanaan Ada di diri Satu bagian ya Ternyata alur energinya Ini yang terbaca Dari pembacanya Kepin Karena kartu tarot Untuk pembacaan general Itu pasti energinya Terkadang Kepin Kayak pengen bacanya Alurnya kayak gini Tapi semesta berkata Seperti ini Ya Kepin ngikutin aja Dari alur energi semesta Dari kartu tarotnya Entah resonate Atau tidak Dari Pembacaan ini Untuk satu bagian Ambil positifnya saja Buang sisi negatifnya Dan pesan Kepin adalah Kalau misalnya Salah satu diantara kalian Sudah punya pasangan Jangan coba-coba deh Untuk ngejalin sebuah Cinta bersegi-segi Atau Hubungan cinta terlarang Atau apapun Karena dari semua Pembacaan Kepin Yang secara general ya Untuk kasus cinta bersegi-segi Itu bahagianya Ngerasain nyamannya Itu presentasinya Dikit banget Kayak Ya Hubungan yang Hanya dimikmati sesaat Tapi kalau misalnya Kamu sama dia Sama-sama single Apa salahnya Kalian mencoba untuk terbuka Walaupun kayak misalkan Menjaga profesi kalian Atau jabatan kalian Atau apa Ada yang namanya backstreet Mungkin kamu tidak terlihat Ngejalin hubungan dengan diri dia Di Tantor Atau di tempat pekerjaan Tapi di balik itu semua Atau di belakangnya Kalian ada hubungan spesial Lebih baik kita Ngejalin hubungan itu Nggak usah Terlihat oleh siapapun ya Kalau misalkan Untuk menjaga profesi Atau apa Lebih baik Ya profesional bekerja Dan setelah itu Di luar itu Kalian bisa Ngejalin hubungan spesial Itu yang dinamakan Cinta secara Cinta secara mental Karena orang yang Ngejalin sebuah cinta secara mental Dia pasti akan berpikir Resiko-resikonya Dan orang yang menggunakan Cinta secara mental Ini rata-rata orang yang Berpikir secara Logis Dan dia tahu Kapan waktunya Untuk bermesraan Dan kapan waktunya Untuk serius Untuk bekerja Tapi cintanya Orang yang cinta secara mental Itu biasanya kuat Seuatu bagian Karena dia pasti akan memahami Karena dia pasti akan berpikir Karena dia bisa menjadi Pasangannya sendiri Dalam pola pikir Antara cinta emosional Dan cinta secara mental Itu memiliki kapasitasnya Masing-masing Tergantung di antara Salah kebahagiaan Ini lebih nyamannya Di hubungan cinta semacam apa Tapi kalau yang bingung Apa sih cinta mental Apa sih cinta secara spiritual Cek aja video-videonya Kevin ya Salah kebahagiaan Mungkin kalian penonton baru Atau apa Agar salah kebahagiaan ini Bisa paham Tentang menyikapi cinta Oke Ini energi yang terbaca Terkait itu semua Siapa sih dia Dan bagaimana energinya Kita akan cek ya Ini bisa masuk ke Sodiaknya kamu Atau Sodiaknya dia Kita akan cek Untuk energinya Yang pertama adalah Energinya Virgo Ada Virgo disini Lalu selanjutnya Adalah Libra Selanjutnya adalah Capricorn Capricorn Selanjutnya disini Adalah Leo Lalu disini Ada energinya Aquarius Lalu selanjutnya disini Adalah Pisces Lalu selanjutnya disini Adalah Aries Lalu disini Adalah Gemini Selanjutnya adalah Taurus Dan yang terakhir disini Adalah Cancer Ini beberapa Sodiak Yang terbaca Untuk tema kita hari ini Untuk inisial Oke Inisialnya bisa masuk ke Inisial lama kamu Atau inisial lama dia Untuk inisialnya Yang pertama Ada ruf P Untuk Papa Ada ruf O Untuk Oscar Ada ruf L Untuk Luna Pol Lalu selanjutnya Ada ruf I Untuk Indonesia Ada ruf K Untuk Kevin Ada ruf F Untuk Fanta Ada ruf U Untuk Ultra Ada ruf X Untuk Christmas Ada ruf Y Untuk Yellow Ada ruf B Untuk Bravo Ada ruf Z Untuk Zero Ada ruf M Untuk Mama Ada ruf A Untuk Alpha Ada ruf R Untuk Romeo Ada ruf E Untuk Eropa Lalu disini ada ruf C Untuk Charles Ada ruf D Untuk Delta Ada ruf S Untuk Singapura Ada ruf T Untuk Tenggo Ada ruf N Untuk Nano Dan yang terakhir adalah Huruf J Untuk Jamaica Ini adalah beberapa inisial lama Yang harusnya terbaca Untuk tema kita hari ini Soal kebahagiaan Entah ini bisa masuk ke Kisah cinta kamu Atau kisah cinta dia Ataupun siapapun saja Karena pembacanya adalah general Jadi Jangan dipaksakan untuk Sama dengan kisah kalian ya Yang penting Salah kebahagiaan bisa memahami Tentang alur energinya Dan kalian bisa memutuskan Apakah ini resonate atau tidak Ini sesuai dengan Kenyataan dan juga Realita kamu Tentang hubungan semacam ini Dengan diri dia ya Termasuk dari energi sodiak Ciri-cirinya Apapun yang Kevin sampaikan Ini bisa sesuai dengan Realita kamu Karena pasti ada sebab akibatnya Ini mungkin Kevin Sampaikan semacam ini Untuk salah kebahagiaan Yang baru pertama kali Nonton Youtube Tarot Biar kalian gak bingung Biar kalian gak salah persepsi Karena di channel Youtube Ini selalu menerapkan Tentang logika ya Terutama di Tarot Psikologi Jadi biar gak kaget Oke Mungkin seperti itu aja Pembacaannya Jangan lupa untuk selalu Mendukung channel Youtube Dengan cara like Comment share Dan juga subscribe channel Youtube Mohon maaf jika ada kesalahan Kata yang kurang berkenan Dalam pembacaan kita kali ini Kevin tunggu kalian Di video-video selanjutnya Sampai jumpa Bye-bye Matai maasyo Terima kasih telah menonton